Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau DPW BKPRMI Kalimantan Tengah genap berusia 44 tahun. Di momen milat ke-44 tersebut, BKPRMI Kalimantan Tengah menggelar syukuran yang dirangkai dengan menyerahkan bantuan paket sembako dan juga uang santunan ke anak-anak yatim piatu di tiga panti asuhan di Palangkaraya Jumat lalu. Untuk berbagi sesama sekaligus dalam acara syukuran milat ke-44, BKPRMI Kalimantan Tengah melakukan kunjungan ketiga panti asuhan di kota Palangkaraya, yakni panti asuhan Berkah dan panti asuhan Darul Amin, serta panti asuhan Nurus Hilin yang beralamat di Jalan Gio Bos Palangkaraya. Ketua Umum DPW BKPRMI Kalimantan Tengah, Haji Rus'ansyah mengatakan, sebagai bentuk penghargaan terhadap para perintis, senior, dan sesepuh BKPRMI Kalimantan Tengah pada momen milat ini, pihaknya juga memberikan tali asih dan penghargaan kepada 11 orang yang berjasa dalam mengembangkan ormas Islam BKPRMI Kalimantan Tengah. Sebelas para sesepuh BKPRMI tersebut diantaranya, Mantan Ketua Umum DPW BKPRMI Kalimantan Tengah, Kiai Haji Khoiruddin Halim memberikan apresiasi terhadap pengurus yang telah menggagas kegiatan ini. Dia berharap agar para pengurus tetap istiqomah dan berkomitmen dalam memberantas buta aksara Al-Quran di bumi tambun bungai ini. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Ivan Syah, Ainews melaporkan.